Intro Oke, ini adalah OPPO Reno4 atau OPPO Reno4 Ini adalah seri Reno terbaru dari OPPO yang baru aja dirilis beberapa minggu lalu Ya, gue tau OPPO Reno4 Pro juga baru dirilis ya, versi Pro-nya itu Mungkin video ini agak sedikit terlambat, tapi ya gak masalah lah ya Karena HP ini bener-bener beda dari beberapa generasi sebelumnya Nanti akan gue jelaskan di video ini Oh iya, kalau soal harga nih, ini pas dirilis kemarin dijual dengan harga 4,9 juta atau 5 juta ya Tapi ya, kalau mau rajin dikit bisa sih nemuin harga yang lebih murah, jadi silahkan di cek aja Nah, dengan harga segitu, sebenarnya apa aja sih yang bisa ditawarin dari OPPO Reno4 ini? Well, let me explain Intro Oke, pertama kita mulai dulu dari sisi desainnya Sebenarnya ini ada 2 warna ya yang dirilis ya Yang pertama ada warna biru, yang dusnya itu kayak ada gambar karakter gitu ya Dan yang ini, yang gue pegang ini adalah versi warna hitamnya Sebenarnya sih keliatan lebih premium dan berkelas yang warna birunya ya Tapi buat yang mau cari aman dan lebih suka warna yang kalem gitu ya Warna yang hitamnya ini kayaknya lebih cocok ya Uniknya, ini ada kayak pattern inisial pake font OPPO gitu Yang jadi ngasih kesan unik tersendiri Kalau dilihat dari angle tertentu, meskipun ya nggak semua orang akan suka sih ya Tapi kalau gue sih netral aja, dibilang suka juga nggak, dibilang nggak suka ya nggak juga Oh iya, buat ukurannya, HP ini nggak terlalu gede ya Jadi layarnya ini cuma 6,4 inch, jadi enak banget buat dipakai dengan satu tangan Seriusan deh, ini gue biasanya pegang HP yang ukurannya tuh gede-gede banget ya Dan pas ngerasain pegang HP ini, kerasa banget kesan simple dan easy to carry-nya gitu Ukuran tangan sebenarnya juga kasih pengaruh ya terhadap kenyamanan saat digenggam Tapi karena secara overall bodinya ini nggak gede dan tipis Harusnya buat lo yang ukuran tangannya nggak terlalu gede bisa tetap nyaman saat pegang HP ini pake satu tangan Satu hal yang gue notice adalah HP ini tuh ringan banget ya Mungkin karena bagian belakangnya ini pake plastik ya, jadinya bisa lebih ringan Tapi meskipun ringan, gue ngerasain tetap solid dan HP ini punya build quality yang bagus Ngomongin soal layar, gue cukup seneng nih pas denger layarnya punya resolusi Full HD Plus dan pake panel AMOLED Mungkin ini jadi salah satu favorit gue dari HP ini Layarnya ini enak banget lah pokoknya ya, warnanya jernih, terang, dan saturasinya juga tinggi Enak banget dipake buat nonton Menurut gue ini adalah kombinasi sempurna kalo misalnya dipake buat nonton video sambil tiduran Karena ukurannya compact, terus enteng juga bobotnya dan juga layarnya gonjreng Nah karena HP ini udah pake AMOLED, ternyata Oppo juga manfaatin penggunaan panel ini buat nambahin sensor fingerprint di layar Jadi kesan premiumnya dapet banget di bagian layar ini Performa fingerprintnya juga cukup cepat dan akurat Lanjut kita bahas tentang softwarenya HP ini udah pake Android 10 dengan kustomisasi ColorOS 7.2 Tampilannya ini baru ya, jadi agak sedikit berbeda dari beberapa ColorOS sebelumnya Dan ini terlihat lebih simple dan performanya ini sangat-sangat responsif Meskipun gue tetep ya kalo ditanya lebih suka stock Android Tapi ColorOS sekarang itu punya tampilan yang gak terlalu kayak kartun gitu Jadi masih enak dilihat dan punya seabrek fitur yang salah satunya itu kayak ada air gesture gitu Dimana kita bisa scrolling di HP ini meskipun gak pake nyentuh layarnya Sayangnya ini cuma dikit ya apps yang support ya Cuma ada IG, terus juga Youtube, TikTok, sama Facebook doang Dan emang sih ini fitur yang cukup unik meskipun bakalan jarang gue pake sehari-hari Tapi paling gak ya fitur ini ada Jadi kalo mau buat lucu-lucuan ke temen lo gitu ya Buat pamerin kecanggihan HP ini ya bisa banget gitu ya Dan kalo soal software sebenernya masih banyak ya fitur-fiturnya ya Dan kayaknya nanti jadi kepanjangan nih kalo gue bahas disini Tapi kalo lo masih penasaran tentang fitur selain yang gue bahas tadi Coba deh lo tonton videonya Putu Reza yang linknya gue taro di kolom deskripsi Karena dia udah bahas lumayan banyak tuh ya Jadi overall menurut gue ini tampilan baru dari ColorOS ini gue suka Jadi kerasa kayak lebih simple gitu dan punya performance yang responsif gitu ya Nah ngomongin soal performance kalo diliat secara speks HP ini punya RAM sebesar 8GB Dan juga internal storage sebesar 128GB Yang menurut gue ini tuh udah pas banget gitu loh Gak kegedean tapi juga gak kekecilan Untuk chipsetnya HP ini udah pake Snapdragon 720G Yang bisa gue pastiin ini performanya enak banget Dibilang yang paling kencang dan paling cepet sih enggak ya Tapi ya kalo dibilang nyaman apa enggak ya nyaman banget Pemilihan chipset Snapdragon 720G ini juga menurut gue langkah yang tepat ya dari Oppo ya Karena kalo diliat dari Oppo Reno3 yang dulu masih pake Helio P90 Yang performanya agak nanggung Di HP ini lo bakal ngerasain performa yang oke dan capable buat berbagai aktivitas sehari-hari Mulai dari buka sosial media, main game, scrolling-scrolling, multitasking Semuanya oke banget Sejujurnya buat di kelas menengah chipset ini adalah chipset favorit gue Karena punya performa yang responsif dan stabil Dan yang gak kalah penting meskipun dipake berlama-lama HP ini tetep terjaga suhunya Alias ya gak gampang panas gitu ya Nah lanjut kita bahas ke bagian yang paling penting dari HP ini Yaitu adalah kameranya Kenapa gue bilang penting? Karena HP ini punya kamera yang bagus banget hasilnya Baik untuk foto dan video Jadi buat kalian yang punya budget 4 jutaan dan lagi cari HP yang oke buat foto dan video Gue gak akan ragu untuk rekomendasiin HP ini Coba deh liat hasil fotonya nih Bagus banget kan? Memang secara saturasi ini gak terlalu tinggi ya Jadi cenderung balance gitu saturasinya Tapi detailnya bagus Dan kalau lo gak puas sama saturasi di mode defaultnya Lo bisa pake fitur dazzle color Yang mana fitur ini bisa ningkatin saturasi di foto jadi lebih tinggi Terima kasih telah menonton! Untuk hasil videonya menurut gue juga bagus banget dan stabil banget Mungkin bisa dibilang di harga 4 jutaan HP ini jadi salah satu yang terbaik ya Gak pake fitur ultra steady aja itu udah stabil gitu loh Apalagi pas pake ultra steady nya gitu ya Jadi ya gak usah diraguin lagi lah Kalau video yang tadi itu dia pake ultra steady Gue lupa gak kasih tau kalau yang ini gak pake ultra steady Tapi ini keliatannya stabil banget Coba kita lihat ya ini gue sambil jalan kaki Harusnya sih stabil ya Harusnya sih stabil Oke ini adalah contoh video ultra wide Seperti ini Tanpa ada stabilisasi Sepertinya ya Coba ini gue sambil ngelekat pada temen gue main tenis Audionya kalian juga bisa denger Dan ini gue sambil jalan kaki sekarang Dan kita lihat Hasilnya sebenernya gak seburuk yang gue kira ya Biasanya kalau video ultra wide itu kan dia Kayak jelek gitu ya Ini suasananya hampir maghrib Jadi matahari udah terbenam Tapi misalnya ada cahaya dikit Dan hasilnya seperti ini Enak banget buat ngerekam video pake ultra wide Sumpah Jadi luas segini Tapi mungkin Gak se-stabil kamera utama ya Tapi ini udah enak banget lah Buat ngerekam kayak Lapangan di lapangan kayak gini Bagus banget Gimana menurut kalian Ini adalah video ultra steady Gue sambil jalan Sama kayak tadi scene nya ya Ini sekarang gue coba Pake lari kali ya Jadi gue agak lari nih Sekarang gue lari nih Nah ini gue lari Nah kelihatannya stabil ya Tadi sih gue liat disini stabil banget Ini gue juga sambil jalan kaki sekarang Supaya ini stabil banget coy Seru banget pengen tenis BTW Oke ini dia hasilnya untuk video ultra steady Gue puas banget Ini kelihatannya disini stabil banget Dan cukup jelas ya Gak jelek gitu Detailnya tuh gak hilang gitu Oke Don't you Ada juga fitur slow motion 960 fps yang hasilnya oke juga nih Buat mendramatisir suatu kejadian gitu ya Oke ngomongin soal baterai meskipun HP ini punya kapasitas baterai yang standar aja di 4015 mAh ya Tapi HP ini punya ketahanan baterai yang lumayan oke Kira-kira jam 6 sore lah ya baru merah ya dengan pemakaian yang lumayan berat ala gue Meskipun kalau misalnya gue agak lebih barbar gitu ya gue pakainya buat main game kayak lebih lama gitu Mungkin ini akan jadi lebih cepet habis ya Tapi karena HP ini udah support VOOC Flash Charge 4.0 Ini charging timenya jadi cepet banget ya 20 menit dapet 50% dan kalau mau full kira-kira hampir 1 jam lah Waktu ngecharge yang cepet kayak gini secara penggunaan bener-bener ngasih experience yang nyaman Dan bikin pede kalau mau pakai HP ini berlama-lama Dan gak takut waktu pas baterainya udah habis Jadi ya ini adalah fitur andalan Oppo yang paling gue suka dari dulu Oke kesimpulannya dengan harga 4 jutaan menurut gue Ini adalah HP yang bener-bener punya fitur yang bakalan kepake banget sama banyak orang Yang pertama layarnya udah AMOLED Terus ada fingerprint sensor di layar Bobotnya juga ringan dan ukurannya yang compact Performanya responsif Hasil kameranya cakep banget apalagi videonya Ditambah lagi ini ngecharge-nya cepet banget ya Jadi menurut gue 5 hal tadi udah jadi fitur yang bener-bener bakalan kepake sama banyak orang Dan akan sangat terasa buat pengalaman penggunaan sehari-hari Mungkin satu-satunya kekurangan yang menurut gue agak disayangkan adalah belum adanya NFC Ya emang sih NFC itu bukan buat semua orang ya Tapi buat gue itu penting Tapi menurut gue dengan segala fitur yang ditawarin di HP ini Kalau kalian punya budget 4 jutaan Jawaban pertama dari gue yang harus kalian consider adalah HP ini Yaitu Oppo Reno4 Oke mungkin sekian dulu untuk pembahasan singkat dari gue tentang Oppo Reno4 ini Silahkan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada komentar Tuliskan aja di kolom komentar di bawah Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya Dan silahkan juga di subscribe buat kalian yang pengen lihat video-video kayak gini lagi selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai bertemu lagi ya Terima kasih sudah menonton video ini